Kitab Masmur, Pasal 115 Allah yang sejati, Maha Esa Muliakanlah namamu ya Tuhan, bukan nama kami. Biarlah semua orang memuji kasih dan kebenaranmu. Mengapa bangsa-bangsa dibiarkan berkata tentang kami? Allah mereka sudah mati. Karena ia ada di surga dan melakukan apa yang dikehendakinya. Sedangkan Allah-Allah mereka hanyalah berhala yang terbuat dari emas dan perak, buatan tangan manusia. Walaupun bermata dan bermulut, berhala-berhala itu tidak dapat melihat atau berkata-kata. Mereka tidak dapat mendengar atau mencium, atau menggunakan tangan dan kaki mereka. Mereka tidak dapat berbicara. Dan orang-orang yang membuat berhala-berhala itu menjadi sama saja seperti berhala. Demikian juga semua orang yang percaya kepada berhala. Hai Israel, percayakanlah dirimu kepada Tuhan. Dialah penolongmu. Dialah perisaimu. Hai kaum Harun, percayakanlah dirimu kepada Tuhan. Dialah penolongmu. Dialah perisaimu. Hai kamu sekalian umatnya, percayakanlah dirimu kepada Tuhan. Dialah penolongmu. Dialah perisaimu. Yahweh, Tuhan, selalu memikirkan kita dan Ia pasti memberkati kita. Ia akan memberkati umat Israel dan imam-imam kaum Harun dan semua orang yang menghormati dia, baik besar maupun kecil. Kiranya Tuhan memberkati kamu dan anak-anakmu dengan berkelimpahan. Ya, Yahweh, Tuhan, yang membuat langit dan bumi akan memberkati kamu secara pribadi. Langit adalah milik Tuhan, tetapi bumi telah diberikannya kepada sekalian umat manusia. Orang-orang mati tidak dapat menyanyikan puji-pujian bagi Yahweh di atas bumi ini. Tetapi kita dapat. Kita memuji dia untuk selama-lamanya. Haleluya. Pujilah Tuhan. Terima kasih telah menonton!